Halo ko friends, jika kita memiliki soal seperti ini dimana diketahui terdapat 3 pulpen, 2 penghapus dan 3 spidol berbeda Riani ingin menyusun semua itu sejajar di atas meja jika setiap pulpen disusun berdampingan, setiap penghapus disusun berdampingan dan setiap spidol disusun berdampingan serta pulpen tidak boleh bersebalahan dengan spidol maka banyak susunan yang mungkin Riani buat adalah disini kita akan menggunakan konsep N! yaitu sama dengan N dikali dengan N kurang 1, kali N kurang 2 dikali sampai dengan 1 lalu disini yang pertama, karena disini diketahui barang sejenis disusun berdampingan yaitu pulpen disusun berdampingan, 2 penghapus disusun berdampingan dan 3 spidol juga disusun berdampingan maka dapat kita buat anggapan dulu yang pertama disini bahwasannya ketiga barang ini karena kita susun bersejajar berdampingan maka kita anggap bahwasannya ketiga barang itu terdapat tiga barang yang sejenis maka bisa kita tuliskan dia itu sebagai tiga faktorial baiklah, sekarang kita akan mencari banyak susunan tiga pulpen, tiga pulpen saya simbolkan dengan P lalu dua penghapus, penghapus saya simbolkan dengan PE lalu disini tiga spidol saya simbolkan dengan S itu adalah disini kita lihat dimana tadi kan disini untuk yang tiga pulpen berarti tiga faktorial dua penghapus, dua faktorial, tiga spidol, tiga faktorial sehingga banyak susunannya yang pertama yang kita anggap tadi tiga barang sejenis itu adalah tiga faktorial dikali dengan berarti yang tiga pulpen, tiga faktorial kali disini dua penghapus, dua faktorial kali tiga spidol, tiga faktorial maka akan sama dengan tiga faktorial adalah tiga kali dua kali satu dikali dengan tiga faktorial, tiga kali dua kali satu kali dua faktorial, dua kali satu kali tiga faktorial, tiga kali dua kali satu maka hasilnya sama dengan enam dikali enam kali dua kali enam Yaitu sama dengan 432 susunan Baiklah kemungkinan kedua disini adalah syaratnya Bahwasannya pulpen tidak boleh bersebelahan dengan sepidol Maka banyak susunannya ini Jika syaratnya itu adalah pulpen tidak boleh bersebelahan dengan sepidol Cara menyusunnya itu ada dua Yang pertama disini adalah caranya itu Si pulpen kemudian penghapus kemudian sepidol kan Yaitu disini pulpen lalu penghapus kemudian sepidol Lalu cara yang kedua adalah sepidol dulu Baru penghapus baru pulpen Jadi dia kan tidak bersebelahan antara pulpen dengan sepidol Jadi kita peroleh caranya itu adalah sebanyak 2 Maka bisa kita peroleh 2 faktorial Maka disini untuk banyak susunannya Jikalau dia pulpen dengan sepidol tidak bersebelahan Itu adalah sama dengan 2 faktorial Yang tadi dikali dengan disini banyak caranya untuk si 3 pulpen 3 faktorial lalu dikali 2 faktorial x 3 faktorial Sama dengan 2 kali 1 Dikali dengan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 Kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 Hasilnya adalah 2 dikali dengan 6 Kali dengan 2 kali dengan 6 Hasilnya disini kita peroleh sebanyak 144 susunan Maka dapat kita simpulkan bahwasannya Banyak susunan yang mungkin Riani buat Itu adalah selisihnya Yang pertama yaitu disini sama dengan 432 dikurang 144 Yaitu sama dengan 288 Susunanlah dia banyaknya Jawaban yang tepat adalah yang B Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya